oke guys setelah upgrade ini core pfc nya yang pakai 4,7 cm terus upgrade juga airsun ini kayak rumah susun tinggi sekali 6 biji 0,1 ya kita dapati amper yang cukup bagus dan stabil oke kita tes kita tancapkan dulu PSU nya oke oke nyala Oke kita ukur bebannya dulu ini saya tulis 9,9 Ohm memang bebannya segitu 10 Ohm 9,9 Ohm ya 9,99 Ohm kalau kita geser ke sini 5,5 Ohm tapi saya nggak berani ngelawat di 5,5 Ohm pasti putus ini nickel nya pasti putus ini aja udah tak sambung kok udah tak sambung guys gara-gara putus kita lewat di 9,9 Ohm kitalah kita lihat narik ampernya PLN arus dari PLN nanti kita bisa tahu buatnya berapa untuk smps ini ini sementara kita cek ke outnya aja di sini ini di sini ya kita cek nanti outnya pencet imbang kita cek ke potnya plus minus ini potnya 181 kita nyalakan aja biar jelas untuk masing-masing narik output ini berapa Oke kita coba lewat 9,9 Ohm kita dapat berapa ampere untuk narik PLN nya nanti dikalikan 220 inputnya PLN atau 214 mungkin kalau jelek kalau bagus ya 220 Oke langsung saja kita lewat ya ini posisi-posisi harusnya hotnya 181 ampernya masih 0,3 langsung di luar saja 181 nge-drop nya berapa nanti Hai eh bismillahirrahmanirrahim 17 amper guys oke hai oke hai 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 dami lute marai kiri-kiri kerenan gas ini guys Hai rande dami lute yang gede batik Hai Yes dilup merengah-engah ini Hai nah itu tidak berarti sekitar gitu nariknya Hai 17 ampere drop ke-156 hai oke sekali lagi Hai sekali lagi ya saya enggak berani lewat ke-5 Ohm karena pasti putus guys langsung putus Hai soalnya hanya kawat Niklin satu satu mili enggak kuat Ayo kita coba sekali lagi itulah 156 rengah-engah guys sip oke guys ini akhirnya saya kasih saya saya kasih ke temen saya katanya mau dicoba dulu kalau cocok mau dibayar Hai ini is you ucd superlight dan PSU nya 90 val ct pfc kurang lebih 20 ampere ke atas yang sini untuk tas lawat kita pakai beban kita pindah ke Om dulu Hai nanya Om Hai beban-beban utuh ini ini bukan utuh sini sama sini 9,9 Ohm kalau disini Hai dapat 5,4 Ohm kita lewat ke 9,9 Ohm dulu kita lewat ke 9,9 Ohm dulu oke keluar beberapa vol ini ac-nya apa outputnya ini vol nih ampere ini sinus 101 kilohertz karena testernya multinya kurang jadi ini nanti kelihatan utuhnya saya ukur drop-nya berapa untuk dibuat saya ukur drop-nya berapa kita coba aja kita coba buka 74 ampere 7,8 nah 74-74 kali 7,8 ampere 74 oke di 9,9 Ohm terdapat 74 kali 74 bagi 74 kali 7,8 7,8 ambar 74 kali 7,8 ambar terus kita main ke 5 Ohm kita main ke 5 Ohm ini lebih gede kita main ke 5 Ohm tadi ini diukur 5 Ohm ini nanti ampernya mungkin sampai 14 ampere guys ya tetap sama itu kita tes oke kita buka Tuh Viro mau cah ke mesinnya kerennya ini ambarnya ini volnya kita coba lagi ya kita coba lagi kita coba lagi 15 ampere 15 ampere 7,3 tidak mau 15 ampere 7,4 15 ampere 7,1 15 ampere 15 ampere itu jika kita main ke 5 Ohm 5 ohm oke wah anas gak sih oke sekarang kita lihat drop PSU nya kita lihat kita lihat drop PSU nya di sini oke oke satu ya ini jadi 90 CT guys ini 90 CT 90 sini juga 90 ini 90 jadi kita ke 180 main ke 9,9 Ohm dulu kita loat kita loat kita loat kita loat drop nya drop 5 volt Chris ya 175 drop 5 volt oke untuk ampere listrik nya kita kita cek untuk ampere terima tariknya berapa nya 5 ampere di 9,9 Ohm 5 Ohm lebih roh kita main ke 5 Ohm yang sangat sangat ngambar jelas ya 9 ampere PLN di 9 ampere PLN di 5 Ohm 5 ampere di 5 ampere PLN di 10 Ohm kita isi musik dulu kita tes musik setelah ditadi di tes di lewat saya tumpuk-tumpuk akibat keren mencek LN 0,1 ditumpuk 6 oke musik pelan 180 sekarang ini PFC jadi nanti kebos kalau dikeraskan kita buka musiknya mantap orang-orang drop dress tambah-nambah stand-by stand-by 180 pakai UCD super light tuku ini must use rakit dewek shoulder dewek PSU ini CKM Tronic luar biasa ini hasilnya terima kasih